Intro Kenalin, ini namanya Mustahim Kertinya bagus kan? Ya jelas, Mama You telpon dengan laki-laki, you berani sekali ya Ini temen nama aku, Mama Kenapa yang nyuruh you, panggil air dulu You harus panggil air, you Aku belum siap untuk kasih tau mama sama papa Kalau kita udah menikah Ternyata orang tau kamu itu mengapa aku pembantu Karena dia tuh jahat Sama aku, Mas, aku tuh jahat banget sama aku Tidak ada arahannya This way, come in, kamu pergi cincin Kamu memang pantas diperlakukan seperti ini Orang yang gak bisa ngormatin orangtuaku Kenapa yang kutu istri kamu, Mas? Yang paling berharga bagi aku adalah orangtuaku Nama aku Mustahim Umurku 26 tahun, aku hidup bersama ibuku yang bernama Akwarsi dan ayah tiriku yang bernama Samsun Di awal pernikahan mereka selalu terlihat baik Tidak aku sangka setelah berlanjutnya pernikahan beberapa tahun lagi Sekap ayah berubah dan baru kelihatan jahatnya Ayah sangat begitu kejam Kepada kita Kamu memang luar biasa Saya terima ini ya Ina Iya pak Ina Iya pak Ada apa? Ini Riki Kamu layani Riki dengan baik ya Maksud bapak apa? Ya, ngobrol-ngobrol dulu Riki Eh, siapa? Pak, ini maksudnya apa? Tidak apa Pak, apa-apa Pak, apa sih? Pak, apa sih? Pak, apa sih? Kamu harus bayar dengan aku Bajar kepadamu Eh, aku sudah bayar mahal kaya kamu Ayo, pergi Saya mau bawa Bajar kepadamu 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 Ina Ina Hei, jangan berisik kamu Kamu apain Ina, bang? Apain, kamu mau tahu Ada cowok kaya Suka sama Ina Dan kasih uang banyak Ini kamu lihat Apa? Tegak-teganya kamu menjual anakku Padahal laki-laki yang berang, mas Kenapa enggak? Hari gini cari uang susah Ini dapat segini Mas Aku ini ibunya, mas Aku gak akan tinggal diam Kalau anakku ditolimin sama ayah dirinya Seperti kamu, mas Berisik aja Kalau kamu begini terus Sama anak kamu berdua Saya habisir mati Awas, kamu Ada apa? Anakmu kabur tuh lewat jendela Enggak-enggak mungkin Bukan sebuah kontri yang benar dong Maci Ijo udah kasih ke saya Ini nih jadinya Balik muka Selesai Awas Mana nih? Kau harus kamu daya diri aku Aku mau pergi ulang ke rumah Ya Allah, kau harus kemana? Inah! Kogu! Ya Allah! Inah! Inah, kamu kenapa lari? Aku dikejar sama ayah diri aku Enak kamu sorangin apa lagi aku Ya kamu naik ayo Aku tolong kamu ya Aku berhasil kabur Inah! Dari rumah itu Tunggu! Lalu aku pergi Kekontrakan Yang tidak gampang Dilacak oleh ayah hak diri Hendri membahirkan semuanya Hendri mencarikan Kekerjaan lagi di restoran Sampai dia akhirnya Aku bertemu dengan seorang lelaki Yang bernama Benny Ya ampun Sudah jam segini lagi Harus pergi Eh, ya ampun Ini kan apa orang yang tadi makan itu Eh, mas! Mas! Eh, mas! Mas, mas! Tunggu dulu mas! Ada apa sih mbak? Mangil-mangil saya Ini handphone emas Ketinggalan di meja Saya mau balikin handphone emas Ya ampun Mbak, manis banyak ya mbak Maaf Tadi Saya malah ngebetak mbak Iya, kamu gak kasih Oh iya mbak Saya Benny Saya Mustaina Oh iya, ini sebagai permintaan maaf saya Eh, gak usah mas Saya ikhlas kok, ngebantuin mas Saya gak butuhin balen Yakin mbak Terima kasih 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 Aku sayang. Aku sayang banget sama kamu. Iya, Mas. Aku juga sayang banget kok sama kamu. Kamu jangan pernah tinggalin aku ya? Gak akan. Aku gak akan pernah tinggalin kamu. Ma, Pa, kenalin. Ini namanya Mas Taino. Kerjanya bagus kan? Ya, jelas kok, Ma. Oke, kalau gitu kamu tunjukkan semuanya sama dia ya. Ayo, Pa. Iya, kita ke dalam. Mas. Kok Mama kamu bilang kayak gitu sih? Eh, oh iya sayang. Maaf. Aku soalnya belum kasih tau sama Mama dan Papa kalau kita udah menikah. Loh, emangnya kenapa, Mas? Ya, kedua orangtuaku itu bener-bener kualot sayang. Aku takut aja jadi rusuh ketika mereka tau kalau kita udah menikah. Ya udah, aku gak apa-apa. Tapi yang penting kamu sayangkan sama aku. Iya dong sayang. Aku sayang banget sama kamu kok. Ya udah. Sekarang aku tunjukin di mana kamar kamu ya. Loh, kita gak sekamar, Mas. Nanti kita akan sekamar. Setelah Mama sama Papa tau kalau kita udah menikah. Ya, kamu yang sabar ya. Ya udah, aku gak apa-apa, Mas. Aku ikutin kamu aja. Yuk. Di mana kamu sembunyi, Dina? Dina gak sama sayang. Kamu gak mau ngaku. Ya, saya mau ngaku sebentar om. Dina sudah tinggal di Singapura sekarang om. Ini pasti dia kamu. Bukan, bukan dia saya. Dina sayang. Dina sudah tinggal di Singapura dan sekarang tinggal di sana om. Wah, lumayan juga si Ina di Singapura. Aku harus bisa peras si Ina. Tapi aku masih kesel sama cecung satu ini. Kamu kalau bohong, awas. Awas ya kalau kamu bohong ya. Apa Mas, Ina sudah menikah kata kamu? Iya, dia sudah hidup bahagia dengan soap bingung di Singapura. Baguslah. Dengan begitu, Ina tidak akan diperlakukan semena-mena lagi sama Mas Samsuri. Kamu telepon sekarang. Telepon. Untuk apa, Mas? Aku tidak akan biarkan dia pergi begitu saja. Maksud kamu apa sih, Mas? Pake tanya lagi. Gara-gara dia pergi, aku kehilangan banyak uang. Dan sekarang Ina harus bayar mahal untuk itu. Ayo! Gak akan, Mas. Eh, macam apa sih kamu ini? Tega-teganya meres anak sendiri. Kamu sudah berani bantah. Aku bilang telepon. Gak akan, Mas. Ayo telepon. Kamu berani bantah. Tidak! Kamu berani lawan saya telepon gak? Enggak. Aku bilang telepon. Awas kamu. Tidak. Tidak! 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 Aduh! Ya ampun! Kok, tiba-tiba aku kepikiran sama Ibu. Ya Allah, kenapa perasaan aku gak enak. Jangan-jangan ibu kenapa-kenapa? Oh no, jemoh shit. Dapur masih merantakan. Tidak ada satupun makanan yang udah matang. Terima kasih. Inah? Halo? Halo, Hendra. Inah? Apa kabar kamu? Kabar aku baik. Oh iya, Hendra. Aku boleh nggak minta tolong sama kamu? Minta tolong? Bilang aja. Aku tuh pengen ngobrol sama ibu. Tapi dia nggak punya HP. Kamu bisa nggak kamu ketemu ibu? Terus kamu ketemu pakai HP kamu. Aku tuh kangen banget sama ibu. Ketemu ngobrol sama ibu aku. Iya, aku ngerti. Nanti malam aku coba ketemu ibu kamu ya. Oh iya. Tapi, Indra. Jangan sampe. Ayah tidak aku tau ya kalau aku telepon kamu. Oh iya. Kamu bertah di Singapura? Iya aku betah banget tinggal di sini. Keluarganya Mas Bintu baik banget sama aku. Syukurlah kalau kamu bahagia di sana. Tapi kamu nggak tau. Di sini aku sedih dan patah hati. Jauh dari kamu, Inah. Iya. Makasih ya. Oh, kamu pegang HP? Hah? Kamu habis telepon sama siapa? Hmm? Aku habis telepon sama temen aku. Namanya Hendra. Oh, what? You? You? You telepon dengan laki-laki? You berani sekali ya? Ini temen nama aku, Ma. Mas Bintu juga kenal sama ibu. Stop! You... You panggil i mana? You panggil i mama? Hey! Hello! Siapa yang nyuruh you panggil i seperti itu? Hah? You harus panggil i Nyonya! Ya, oke? Iya, coynya. Iya. Saya ngerti. Saya ngerti Nyonya. Oke. Kalau gitu sekarang... Please. You telepon lagi. Your friend. Siapa itu namanya Hendra. Hendrik. Whatever. I akan tunggu sampai I mati kelapa. Ya ampun. Maafin saya nyonya. Saya lupa. Saya sekarang ke Dapur. Saya masak sekarang. Saya siapin semuanya. Ntar Nyonya. Aduh. Kenapa saya bisa lupa sih? Aduh. 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 You itu harusnya tau waktu. Oke? Kalau sudah saatnya jam makan. Baik itu breakfast. Lunch. Or dinner. You tidak boleh terlambat. Understand? Iya. Saya paham. And remember. Please. I tak suka. Kalau ada makanan yang dihangatkan. Jadi I mau semua makanan fresh. Oke? Understand? 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 Ah. Ya ampun. Saya ngerti nyonya. Saya ngerti. Saya janji. Saya gak akan lagi ngurangin kesalahan saya. Oke. You udah ngerti ya. Aduh. You janji ya. Tak akan ada kejadian seperti ini lagi ya. Jangan selat-selat lagi. Oke? Tapi cepat. Bikinkan masalah. Oke? Iya. Astaga. Ternyata Ibu Mertuaku tidak serapa yang aku kira. Apa ini karena dia belum tahu bahwa aku ini sebenarnya istri Mas Benny? Tidak. 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 Jangan kerjaan nantilah sayang. Kamu pijitin sekarang aja. Tapi aku lagi ngepel Mas. Aku belum keluar kerjaan aku. Kamu lanjutin ngepelnya. Habis kamu meijitin aku. Iya mas. Oh iya mas, kira-kira kamu kapan ya mengomong ke orang tua kamu soal kita? Kalo sekarang-sekarang sih aku belum siap menikah setemu mama sama papa kalo kita udah menikah kamu sabar aja kita harus tunggu waktu yang tepat ya? Shhh 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 Benny, so baik sekali air disini, mama jadi keperlesan. You can't eat, kenapa, kenapa banyak air disini? Apaan itu? Disituasi gua layu kan? Gua layu kan? Benny, Benny please, please help, help mama. Help mama. Hei, ini kerjaan you kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya ma, tadi aku lagi ngapel belum kelapa tuh udah kebelur dipanggil sama... You tuh kala aja kalo misalnya kerja gak pernah mencuk ya? So kalo misalnya air tadi jatuh, geger otak? Hei, salah apa tanggung jawab? Hah? Bisa? Saya emang salah ma, tapi saya udah minta maaf, saya gak sengaja maaf. Mas Benny, kamu bisa taruh ngerasin kamu buka. Eh, oh you mau sepakai punggilan-punggilan bisa sama begini ya sih? You pusing ngerasin gimana harusnya jatuh? Tadi you panggil apa, panggil ayah mama? You panggil ayah nyonya! Ya nyonya maafin saya, saya gak sengaja. Sengaja. Mas, kamu tolong ngerasin dong, kamu ngerasin. Jelasin apa? Kan jelas kalo kamu yang salah. Ini jelas aja mama marah mama sampe jatuh kira-kira kamu. Oke. Saya rasa you harus ikut. Eh, ikut ikut. Sini ikut mana? Mas, sini ikut. Sini ikut. Sini ikut. Ikut. Ikut, ikut. Mama, jangan. Aku mau dibawa kemana-mana, jangan. Gini kamu. Jangan. Yaudah bikin ayah hampir celaka. Yo ampun aja bikin ayah gerotan. Ampun Nyonya, saya memang salah, tapi jangan pelokannya seperti ini Nyonya Oh iya, jangan pelokannya seperti ini, oke kalau gitu, yuk bersihkan kalau mati saya Yuk bersihkan, jangan pakai sapu, tapi pakai kesan ini sendiri Cepat, ambil, ambil, cepat, ayo bilang cepat, cepat, lalat juga kalau kerja ya Cepat, tapi yang duduk sana yuk bersihkan semuanya, awas kalau kebenaran, pasti ya Ayah, 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 ayah Buat, gimana ya? Eh, ibu sini, ibu Ada apa ya? Saya mau nyamper sesuatu ibu, tapi jangan berisik ya ibu ya Loh emang kenapa? Ada apa? Saya ingin ngomong, kalau saya datang ke sini disuruh Ina Ina ingin nelfon sama ibu Oh, alhamdulillah, ibu juga udah kangen sama Ina Tapi, kalau ibu telfon Ina, nanti suami ibu tau gimana? Tenang aja, suami saya lagi gak di rumah kok Coba saya telpon ibu ya Andra Belum diangkat nih, ibu Saya coba lagi ya Cepat Direjek, ibu, telfonnya Ya Udah tadi Ina yang nyuruh telfon buat ngomong sama ibu Jadi gak bisa dihubungi? Belum bisa juga sabar ya Mas Denny Sayang Sini, sini Kamu duduk sini Malam ini Kamu istirahat lebih awalnya Aku baru tau mas Kenapa sayang? Ternyata orang tau kamu itu mengapa aku pembantu Iya kan? Sayang Maafin aku sayang Tapi Kamu tenang aja ya Aku bakalan cari waktu yang baik Supaya aku bisa kasih tau mama sama papa aku Kalo kita udah menikah Rakyat tuh jahat sama aku mas Aku tuh jahat banget sama aku Iya Ya kamu ikutin aja dulu lalur ya sayang Kamu sabar aja dulu ya Ya maklumin lah Namanya juga orang tua Kalo marah-marah ya wajar lah Udah sayang Gak usah dipikirin dulu Udah Kita cepet istirahat malam ini ya Sampai aku capek mas Aku seharian habis kerja Udah Bentar aja Ya お願いします Bentar aja TIP department TIP developer Udah Udah TIP leveling Terima kasih telah menonton! Wake up, wake up, wake up! Ya bud, Nyonya! Maafin sayangnya saya kesiangan! You sengaja enak-enakan tidur-tiduran terus? You sengaja bikin kami kelamaran? You tau? Itu biaya diberangkat kerja sampe tidak break-mas! Maafin saya, Nyonya! Saya semalam kecapean makanya saya benar-benar kesiangan! Oh, gitu? Tidak ada alasannya! Please wake up and kamu pergi ke kitchen! Begin kami makanan! Ya, Nyonya! Kan sekarang? No, okay! Shit! Oh! Pa? Eh, Tuhan! Tuhan, kenapa Tuhan? Oh, no! Hah? Eh, oke! Aku merasa mual, no! Mual? Mual? Oh, no! Tuhan, Tuhan, Tuhan! Papa! Hati! Cepet, cepet! Bawa gua ke kamar! Papa! 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 Ya, Anok! Oh, no! Papa! Papa! Alas! Nyonya! Gimana kalau saya telahpon Mas Benny sekarang ya? Kasian, Bapak! Saya muka pari Mas Benny! Gak perlu! Benny tuh lagi kerja! Jadi, bincang ke dunia! Dan ini semua pasti ulahi you, kan? You masaknya jorok, gak higienis! Makanan yang sayuran yang you buat itu gak baik! Enggak, ya. Saya bisa beli sayurannya. Aku sih gak mungkin melakuin hal yang kotor dalam di dapun. You berani jawab? Hey! You datang ke sini bikin sia my family! Sayurah! 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 Ampun! You bilang ampun! You bilang ampun! Sayurah! Sayurah! I hukum you! You wajib! Jemur di sini sampai nanti siap! Tapi, ya! Kita mesti bawa Tuan Edi ke rumah sakit! Dapun lu! You gak usah sama janji ai! Gak usah sama peduli! You gak usah sama ketidaran! Pokoknya you berdiri di sini sampai nanti siap! Paham? Iya, ya! Paham! Angkat kaki! Angkat kakionya! Iya! Cepat! Iya! Cepat! Angkat! Ingat ya! Sampai siap! Seperti ini! Jangan cepat-cepat turun! Apalagi masuk ke dalam! Anak Tuan? Iya! Jangan coba-coba ya! I perlu awasin you! You pernah luar! You harus ngasih perancaran! Ya! Eh, girls, you malah duduk-duduk, ayo tadi bilang, you tuh harus berdiri, you lagi jemur, you lagi. Ampun ya, ampun ya, ini kaki saya begel, makin isi rakyat. Hah, you cari gara-gara terus sama ayah, you lagi dihukum, ngerti you? Iya, 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 iya. Kalau sekali lagi, you turunkan kaki, you duduk sini. Hmm, kalau you yang akan ayo pokol. Sari gara-gara aja ya, yuk terus-terusan ya, mah. Ingat ya! Pap, oh, thanks, God. Pap, you udah sadar. Pap? Ma'am. Oh, you okay? I just a little bit dizzy, mam. Sedikit pusing. Tapi tidak, papa. I'm okay, mam. Ah, and then, perut papa gimana? Masih, masih, masih merasa mual, pap? No, papa tidak mual, mam. Are you sure? Iya, why, mam? Pap, you tadi itu muntah. Sampai pingsan-pingsan segala loh. Dan itu pasti gara-gara keracunan makanan, pap. No, mam. Papa hanya masuk angin dan kurang tidur. Nice night, papa nonton bola sampai larut malam. Oh, no. Mana mungkin, masa gara-gara papa tuh begadang, nonton bola, terus sampai mual, muntah dan pingsan seperti itu. Ini nggak mungkin, dok. It's impossible, papa. Impossible. Yes, mam. I just forget, mam. If the doctor pernah bilang, papa kalau papa tuh tidak bisa tidur larut malam, mam. Mama nggak yakin, ya? Karena papa itu sampai muntah, pingsan segala. Dan itu pasti, gara-gara makanan yang dibikin sama si Ina itu nggak higienis. Dia itu masalahnya pasti jorok banget. It's okay, mam. I'm okay, mam. Ya Allah, cari uang di pasar. Benar-benar menguras tenagaku. Tulang-tulangku serasa mau copot semua. Tapi nggak apa-apa, hasil yang aku terima, Alhamdulillah, bisa untuk sehari-hari dan untuk bertahan hidup, sampai Ina datang menjengkelkan untuk hidup bersama kita. Bagi duit dong. Anu, mas. Uangnya udah, udah aku tabungin di kooperasi, mas. Aku bohong, nggak bohong. Enggak, mas. Aku nggak bohong. Benar, aku nggak bohong. Kamu sungguh-ingin di mana? Di mana? Mas, mas. Apa anjing, mas? 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 Kenapa? Enggak? Enggak? Enggak, 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 enggak. Mas. 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 Jangan, mas. Jangan, mas. Itu modal untuk jualanku, mas. Oh, Allah. Mas. Apa? Apa? Tau nggak, aku ambil uang ini. Untuk bayar utangnya si Ina anak kamu. Ah. Nggak mungkin Ina punya utang, mas. Sama siapa? Apa yang nggak mungkin? Tau apalah, Bu. Ina menolak laki-laki yang aku bawa. Dia menolak untuk meladeninya. Jadi aku gagal punya uang banyak. Mas. Terpaksa. Aku utang kiri, utang kanan, dan utang itu semua jadi utangnya si Ina. Manusia macam apa kamu, mas? Anakku itu mempertahankan harga dirinya. Kenapa dibilang utang? Cengeng kamu. Aku nggak peduli. Dia mau utangkan, dia mau matikan. Dia mau matikan. Apa ini? Awas, Cengeng kalian. Hah? Dia mau matikan. Ya ampun, kenapa pal aku berat banget ya, padan aku juga lemas. Tapi aku harus kuat, kerjaan aku masih banyak, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ina, makanan sudah ready ya, ampun. Kita makan dulu ya, ampun. Aduh, ampun, kok makanannya ini-ini aja. Ma'am, kenapa makanannya seperti ini, ampun? Ina, please, kamu bawa makanan lain ke depan. Mana Ina, ma'am? Lama sekali, ma'am. Ina? Oh... Pak! Iya, ma'am. Ina! Ina, hey! Ina, what are you doing? Hey! Ina! Ma'am, kenapa dia tidur di situ? Ina! Ina! Wake up! Hey! Wake up! Huh? Coba lihat, ma'am. Hey! Ina! Ina! Wake up, Ina! Ina, wake up! Hey, Ina! Bangun! Pa! Dia pingsan. Mungkin dia pura-pura, ya? Kamu punya ide, ma'am. Ya. I have idea, Pa. Syahin! Sampai kapan kita mau biarkan dia di gudang sini? I don't care, Pa. Seumur hidup dia ada di gudang, no problem buat kita. Dia cuma bisa nyisah lagi nanti. Okay, that's up to you. Aduh. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Semoga bisa ada di gudang. Tolong! 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 Keluarin aku dari sini! Tolong! Tolong! Kenapa aku bisa ada di sini? Tolong! Tolong keluarin aku dari sini! Tolong! Tolong! Kamu ngapain sih berisik-berisik kayak gini, ya? Mas, dia bilangin aku, Mas. Kurang tua kamu itu jatuh sama aku. Aku dijemur seharian sampe aku pingsan. Dan sekarang aku diguncing, aku udah taruh di gudang. Aku enggak terkawakan sama aku, Mas. Mas. Maik! 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 Laluan kamu ya! Berani-berani yang kamu cerahkan kedua orang tuaku, ha? Berani kamu! Kamu menompat-nompat aku sih, Mas. Itu yang saya menarik jadi sama aku. Mereka marah sama kamu. Karena adalah sana karena kamu yang salah. Tugas kamu sekarang adalah melayani dan juga memberi yang terbaik untuk kedua orang tuaku. Bukan malah yang jelek dan mereka! Ayo! 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 Mas! 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 Kenapa aku dibawa kesini sih, Mas? Kamu udah pantas aja dalam rumah. Tapi di sini dingin, Mas. Kepala aku tuh lagi sakit. Aku belum makan seharian. Kamu lapar. Mau makan, ha? Aku tunggu sih. Kenapa sekarang Mas Bede berubah? Kenapa dia pelakuin aku seperti ini? Salah aku tuh apa sih? Ya Allah! Salah aku tuh apa? Tidak! Hehehehehe. Ayo! Tidak! 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 Tidak. He? Aku nggak akan pernah ngormatin. Orang nggak bisa ngormatin orangtuaku! Tapi aku nih istri kamu, Mas! Di dunia ini, yang paling berharga bagi aku adalah orangtuaku. Bukan kamu! Gede! Tidak! Tidak! Mau kemana kamu? Mau kemana? Mas, lepasin aku! Masuk! Aku udah muak hidup sama kamu, Mas! Kamu mau kabur dari saya? Ayo, Mas! Hei! Aku nggak akan biarkan kamu kabur! Warsi! Warsi! Berhenti kamu! Hei! Tunggu! Ayo, Ayo, Ayo! Ayo, Ayo! Ayo, Ayo! Cepat, cepat, cepat! Hei! Tunggu! Hei! Awas kamu! Kalau ketagam, aku kasih hukuman yang paling berat! Hei! 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 Sayang! Kok kamu tiduran di sini, Sayang? Di sini kan udah malem nih! Udah dingin! Nanti kamu bisa masuk angin! Udah mendingan kamu tidur aja temenin aku di dalam! Hei! Kamu ya, Mas! Baik sama aku kalau udah maunya aja! Ya! Maksud kamu apaan sih? Aku ini menderita, Mas! Apa kamu peduli kalau aku tuh menderita? Hei! Kamu berhenti lawan aku, ah! Ikut! Ayo! Aku mau dibawa kemana, Mas! 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 Ayo! Kamu mau aku ajar aja ya! Ayo! Ayo masuk! Mas! Mas! Ya ampun, Mas! Kamu tuh mau ngapain aku sih? Aku tuh capek! Aku tuh capek! Aku tuh capek! Kamu masih aja mau ngomong ya! Hei! Mas! Mas! Maaf! Hei! Hei! Denger! Kamu gak boleh membantau omongan aku! Selain kamu memenuhi kebutuhan Mama sama papaku! Lepi! Iya, Mas! Aku ngerti! Hei! Kalo sekarang kamu udah ngerti! Kamu ngapain gimana aja, ah! Aku sakit, Mas! Diri! Terima kasih ya, nak Hendra! Untuk sementara ibu boleh tinggal di rumah ini dulu ya! Oh ya! Ini ada handphone bisa ibu pake! Kok suatu saat ini telpon ibu jadi lebih gampang ya! Ibu pegang! Aduh! Nak Hendra! Kamu ini kok baik sekali sih! Padahal kita tuh saudara juga bukan! Kalo dulu kamu ngelamar Ina duluan, pasti udah ibu restui! Gak apa-apa kok ibu! Aku semua mau nolong ibu dan aku ikhlas kok! Terima kasih ya! Ini kesempatan aku buat ngelepon ibu di kampung! Tak. Terima kasih. 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 przez. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih. Terima kasih. Tidak. Ibu sabar ya. Oh, rupa aja di sini kamu ya. Mau apa kalian? Di sini. Hajar dia! Masak! Masak! Ayo aku bilang, aku jangan pernah gani tinggal di saya. Masak! Hei, sekarang kamu cepet tanda tanganin surat gila rumah kamu. Ayo! Enggak, Mas. Aku enggak akan tanda tanganin surat itu, Mas. Ayo! Ayo! Cepet! Ayo! Cepet! Hei! Baik! Ya, Mas. Meskipun kamu menyiksa aku bagaimanapun, aku tidak akan menanda tanganin surat ini, Mas. Rumah ini akan aku hibahkan pada Ina yang sedang tersiksa di luar sana, Mas. Aku enggak peduli dengan si Ina. Bom mati pun aku enggak peduli. Yang penting sekarang kamu tanda tanganin surat ini. Ayo! Selama sudah. Sudah isi, makin tua makin lama. Apa kamu? Berat! Ayo! Ya, Mas. Buka deh, Pap. Talinya, Pap. Ya, Pap. Ya, Pap. PGR ya. Kami tak ada kasiannya sama orang macam you. Kami lakukan ini karena apa? Because di Jalong sudah banyak kerjaan nunggu. Oke? Yuk. Di Tuang! Ayo! Banyak di tuang! Tapi Diaong sudah banyak di tuang, so please. Jangan kebanyakan ngomong so please. B running to Tiaong! Bawang! Ayo! Cepat mandi dan kau kerja. Ya, karena perjanjian sedang mau di kedalangan. Ya, ya. Hanya aku buat masakan buat kami? Okay?! Wake up! Cepet! Masih lemah ya! Iya, iya cepet! Cepet kamu. Pap, sebenernya ayah tak mau marah-marah kayak gitu. Dia itu orang yang bener-bener menyebalkan, jengkelkan. Nih, hidupku bahagia bersama suaminya. Sudah aku kubur dalam-dalam. Setelah hari aku dapatkan tanya lecahan, hinaan dan sisahan dari Mas Benny. Dan kedua orang tuanya. Sampai-sampai, kadang aku lupa bahwa Mas Benny itu adalah suamiku. Karena perlakuannya padaku. Seperti ada seorang Buddha. Aku nggak bisa diam diri kalau Ina sudah disiksa oleh suami dan mertuanya di sana. Aku harus coba telepon dia. Iya. Loh, itu kan bunyi handphone aku. Tapi kan hape aku udah simpan sama Mas Benny. Ya ampun. Gimana nih handphone aku udah simpan sama Mas Benny? Kau nggak diangkat ya? Jangan-jangan handphonenya disita oleh suaminya. Aku telpon lagi dia. Ya ampun Telepon dari Hendra Dia mau ngapain dan telepon aku Jangan-jangan dia tau kalau aku disiksa Ya ampun aku angkat atau enggak ya Halo, Ina Ya, halo Ini aku Hendra Syukur kamu baik-baik saja disana Halo, Ina Ina, kamu baik-baik saja kan Gak, gak ada aku Kalau aku ceritain sesungguhnya Aku takut matbirnya akan membuktikan Ancamannya dan menghabisi ibu Dan keluarga aku di kampung Iya Aku baik-baik aja aku disini Aku gak percaya, Ina Kamu kenapa ngomong kayak gitu? Untuk kenapa kamu gak percaya? Kamu jangan bohong, Ibu sudah cerita semuanya Kalau kamu sering disiksa oleh suami dan mertua kamu Enggak, aku baik-baik aja kok Hendra Yang bener, Ina Iya, bener Syukur kalau begitu ya, Ina Hendra Makasih ya Kamu udah jagain ibu aku Aku yang harus diminta maaf Karena aku gak bisa jagain ibu kamu Hah, maksud kamu apa? Ibu kamu sudah dibawa oleh Bapak Tiri kamu lagi Hah? Ibu, aku balik sama Bapak Tiri aku Tapi aku harus beri aku Kejauankan ibu Iya, 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 ibu Aduh, ya ampun, ya ampun, kenapa aku bisa ada disini, kenapa aku bisa ada di gudang, ya ampun, tolong, tolong, gue ingin aku dari sini, tolong, 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 kenapa aku bisa ada disini, tolong, tolong, keluarin aku dari sini, tolong, kamu ngapain sih berisik-berisik kayak gini, ya, Mas, dia bilangin aku, Mas, orang tua kamu itu jatuh sama aku, aku dijemur seharian sampe aku pingsan, dan sekarang aku di gudang, aku ntar aku di gudang, aku enggak terkawakan sama aku, Mas. Maik, 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 mauluan kamu ya, berani-berani kamu jelasin kedua orang tua aku, ha, berani kamu. Kamu kenapa nampar aku sih, Mas. Itu yang seseorang jadi sama aku. Mereka marah sama kamu, karena adalah satu karena kamu yang salah. Tugas kamu sekarang adalah melayani dan juga memberi yang terbaik untuk kedua orang tua aku, bukan malah yang jelek dan mereka. Ayo! Ayo! Mas! Mas! Sira tepat! Kenapa aku dibawa ke sini, Mas? Mas, kenapa aku dibawa ke sini sih, Mas? Kamu udah pantas ada dalam rumah. Tapi di sini dingin, Mas. Kepala aku tuh lagi sakit. Aku belum makan seharian. Kamu lapar? Mau makan, ha? Tunggu, Tunggu. Kenapa sekarang Mas Bede berubah? Kenapa dia pelakuin aku seperti ini? Salah aku tuh apa sih, Ya Allah? Salah aku tuh apa? Ya Allah... Nih! Belum sekarang, nggak ada alasan lagi bagi kamu kalau aku dan orangtuaku nggak pernah kasih kamu makan. Kenapa kamu pelakuin aku seperti ini, Mas? Aku tuh istri kamu, Mas! Kenapa kamu bilang, Mas? Karena kamu memang pantas diperlakukan seperti ini. Aku nggak akan pernah ngormatin. Orang nggak bisa ngormatin orangtuaku! Tapi aku tuh istri kamu, Mas! Di dunia ini, yang paling berharga bagi aku adalah orangtuaku. Bukan kamu! Kami! 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 Terima kasih. Hei! Aku gak akan biarkan kamu kabur! Warsi! Warsi! Berhenti kamu! Hei! Tunggu! Ayo, 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 cepat, cepat, cepat! Hei! Tunggu! Hei! Awas kamu! Kalau ketagam, aku kasih hukuman yang paling berat! Hei! Sayang, Kok kamu tiduran di sini, sayang? Gak apa-apa, Mas. Aku tidur di sini aja. Sayang, di sini kan udah malem nih. Udah dingin. Nanti kamu bisa masuk angin. Udah mendingan kamu tidur aja tepunin aku di dalam. Hei! Kamu ya, Mas? Baik sama aku kalau udah maunya aja. Maksud kamu apaan sih? Aku ini menderita, Mas. Kamu, kamu peduli kalau aku tuh menderita. Hei! Kamu berending lawan aku, ah! Ikut! Ayo! Aku mau dibawa kemana, Mas. Aku mau dibawa kemana, Mas. Aku mau dibawa kemana, Mas? Ayo! Kamu mau aku ajar aja, ya! Ayo! Ayo, Mas! Mas, 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 Mas. Ya ampun, Mas. Kamu tuh mau ngapain aku sih? Butuh aku ini capek, aku ini capek. Kamu masih aja mau ngomong, ya? Hei! 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 Denger! Kamu gak boleh membantah omongan aku! Selain kamu mau menuhi kebutuhan mama sama papaku. Gerti! Ya, Mas. Aku ngerti. Hei! Kalau sekarang kamu udah ngerti! Kamu ngapain gimana aja, ha? Aku sakit, Mas! Aduh! Diri! Mari saya ngadur ibu. Terima kasih ya, nak Endra. Untuk sementara, ibu boleh tinggal di rumah ini dulu ya. Oh ya? Ini ada handphone, bisa ibu pakai. Kok suatu saat Ina telpon ibu jadi lebih gampang ya? Lalu pegang. Aduh, nak Endra. Kamu ini kok baik sekali sih? Padahal kita tuh saudara juga bukan. Kalau dulu kamu ngelamar Ina duluan, pasti udah ibu restui. Gak apa-apa kok ibu. Aku semua mau nolong ibu dan aku ikhlas kok. Terima kasih yaa. Ini kesempatan aku buat ngelepon ibu di kampung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Minum 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 Oke Jangan cari Minum 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 Disiksa sama suami dan mertuanya, Ndra. Jadi ini sama yang disiksa? Aku gak nyangka. Kalau suami setega itu ya. Ibu yang sabar ya. Aku janji. Aku akan bawa inak ke Indonesia. Ibu sabar ya. Oh, rupa aja di sini kamu ya. Hei, mau apa kalian? Di sini. Hajar dia! Masaknya! Masaknya! Jangan pernah gani tinggal di saya. Masaknya! Hei, sekarang kamu cepet tanda tanganin surat rumah kamu. Ayo! Enggak, Mas. Aku gak akan tanda tanganin surat itu, Mas. Ayo! Ayo! Cepet! Cepet! Hei! Baik! Enggak, Mas. Meskipun kamu menyiksa aku bagaimanapun. Aku tidak akan menanda tanganin surat ini, Mas. Rumah ini akan aku hibakan pada Ina yang sedang tersiksa di luar sana, Mas. Aku gak peduli dengan si Ina. Bom mati pun aku gak peduli. Yang penting sekarang kamu tanda tanganin surat ini. Ayo! Selama sekali sih. Makin tua makin lama. Ayo! 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 Ya, Iya, pengen. Zumba. You jangan GR ya! Kami tak ada kasiannya sama orang macam you! Kami lakukan ini karena apa? Budante! Di jalan sudah banyak kerjaan nunggu, oke? Go to shower! Ya ampun, tapi nyonya jangan cerita seerah gitu. Jangan kebanyakan ngomong, so please. Go to shower, mandi! Yuk, ingat ya. Cepat mandi, jangan kerja ya. Karena kerjaan sudah nunggu ke dalam. Kayaknya aku bikin masakan buat kami, oke? Cepat! Wake up! Cepat! Eh, cepat! Masih kena ya! Iya, iya cepat! Cepat kamu! Pap, sebenarnya ayah tak mau marah-marah kayak gitu. Dia itu orang yang benar-benar menyebalkan, menjengkelkan. Nek, hidupku bahagia bersama suaminya. Sudah aku kubur dalam-dalam. Setelah hari aku dapatkan nanya lacaan. Hinaan dan sisahan dari Mas Benny. Dan kedua orang tuanya. Sampai-sampai, kadang aku lupa bahwa Mas Benny itu adalah suamiku. Karena perlakuannya padaku. Seperti ada seorang Buddha. Aku nggak bisa diam diri. Kalau Ina sudah disiksa oleh suami dan mertuanya di sana. Aku harus coba telepon dia. Iya. Loh, itu kan bunyi handphone aku. Tapi kenapa ya aku disimpan sama Mas Benny? Ya ampun. Tidak dibatuhi handphone aku. Ditaruhku Almas Benny. Ya Allah. Alhamdulillah. Ini HP aku. Kok nggak diangkat ya? Jangan-jangan handphonenya disita oleh suaminya. Apa telfon lagi dia? Ya ampun. Telfon dari Hendra. Dia mau ngapain yang telfon aku. Jangan-jangan dia tahu kalau aku disiksa. Ya ampun aku angkat atau enggak ya? Halo, Ina? Ya. Halo, ini aku Hendra. Syukur kamu baik-baik saja disana. Halo, Ina? Kamu baik-baik saja kan? Nggak ada aku. Kalau aku cerita yang sesungguhnya, aku takut mati ini akan membuktikan ancamannya dan menghabisi ibu dan keluarga aku di kampung. Iya, aku baik-baik aja aku disini. Aku nggak percaya, Ina. Kamu kenapa ngomong kayak gitu? Kenapa kamu nggak percaya? Kamu jangan bohong. Ibu sudah cerita semuanya. Kalau kamu sering disiksa oleh suami dan mertua kamu. Nggak, aku baik-baik aja aku Hendra. Yang bener, Ina. Iya, bener. Syukur kalau begitu ya, Ina. Hendra, makasih ya. Kamu udah jagain ibu aku. Aku yang harus diminta maaf. Karena aku nggak bisa jagain ibu kamu. Hah? Maksud kamu apa? Ibu kamu sudah dibawa oleh Bapak Tiri kamu lagi. Hah? Ibu, aku balik sama Bapak Tiri aku. Ya Allah. Ya Allah, Ibu. Ya Allah, Ibu. Gina? Gak salah pokoknya kesini. Mau seneng-seneng kan? Iya. Bayar dulu. Beres-beres om, masalah itu aman om. Ayo cepat jangan buang waktu. Keamanan dijamin, kenyamanan dijamin. Hitung belum? Cakep. Iya. Siap. Selamat senang-senang ya. Pasti, pasti. Ayo silahkan. Ayo silahkan. Sebenernya apa yang terjadi sama Ina di sana? Apa benar suami dan mertuanya itu berlaku baik? Aku harus telepon dia lagi. Dan aku minta alamat dia di Singapura. Siapa sih? Hendra? Dia lagi, dia lagi. Tapi... Kalau aku gak anggap teleponnya, nanti si Hendra malah makin curiga. Kalau si Mustaina kenapa-napa. Lebih baik aku angkat aja deh. Halo? Ina? Ina, Ina kamu gak apa-apa kan di sana? Mustainanya baik-baik aja. Halo, maaf. Ini siapa ya? Oh, seharusnya saya yang tanya siapa anda. Kenapa anda telepon istri saya? Ini saya, mas. Temennya Ina. Kita pernah bertemu saat mas di Indonesia. Oh, Hendra. Terus, ada urusan apa kamu telepon istri saya? Maaf, mas. Saya hanya mau tau kabar Ina di sana. Dan saya hanya disuruh ibunya. Kan saya udah bilang sama kamu. Mustaina baik-baik aja. Boleh saya bicara dengan Ina sebentar, mas? Udah, Hendra. Kamu tenang aja. Mustaina baik-baik aja kok. Kalau gitu, saya hidup salam aja sama dia ya, mas. Terima kasih ya, mas. Kenapa sih dia ngangkat? Pasti sedang bohong sama saya. Eh, John. Waduh. Apa kabar? Udah lama kamu gak kesini. Iya, Om. Lupa sama Om ya? Enggak, Om. Pacar baru nih. Iya, Om. Pinter kamu. Gimana, Om? Hah? Peres. Sabar sebentar, giliran. Yang penting, administrasi. Bayar dulu. Oke, Om. Masih agak lama. Kamu emang pelanggan, Om, yang luar biasa. Sabar ya, sayang. Iya, Om. Hei! Siapa mereka ini? Bisik kamu. Hai, Bu. Ibu mau nawarin diri juga. Hei, jaga mulut kamu ya. Ini rumah saya. Iya. Ini bukan rumah masong. Ngerti kalian? Ini tamu saya. Jangan ganggu. Mas, kamu ini apaan sih? Pergi kalian. Sabar, sabar. Hei. Mas, kamu ini apaan sih? Apa sih? Ayo, silahkan. Hei, pergi. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Mas, usil, usil. Malu aja. Diam kamu, Mas. Kamu ini gimana sih, Mas? Hei. Keluar kalian. Keluar kalian! Keluar! Enggak, gue aja, gue juga selesai. Keluar, 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 keluar! Malu. Kamu ini apaan sih, Mas? Kamu butuh ini enggak, ha? Ya. Kamu bukan apaan. Kamu harus dihukum, kan? Diam, kamu. Diam. Hei. Mau apa kamu, Mas? Diam kamu ngomel dulu. Mas, Mas! Ini artibatnya. Buka lawan saya! Kalo gak salah, kamu dulu pernah bekerja dengan si Benny ya? Benny... Dan sekarang dia tinggal di Singapura kalo gak salah. Oh iya bener. Waktu itu kita pernah ngerjain proyek yang sama sih. Boleh aku minta alamat Benny yang di Singapura. Kebetulan waktu saya lagi jalan-jalan ke Singapura, saya sempet mampir ke rumah dia tuh. Oh iya, kalo gak salah saya masih ada alamatnya. Saya masih simpen. Ini kartu namanya Benny. Oke. Makasih ya. Oh iya sama, Mas Aina. Mas Aina! Mas Aina! Iya, Mas. Ada apa? Cepetan kamu beresin semua berkas ini. Aku gak bisa konsentrasi kalo banyak berkas di sini! Tadi baru aja aku beresin semuanya, Mas. Aku mudo amat. Cepetan ini tugas kamu! Iya. Beresin aja. Selamat! Wah! Kenapa di sini ditulis visa aku sebagai pekerja asing? Harusnya kan aku sebagai istrinya Mas Dini. Aku sama sekali yang menyaksikan. Ternyata selama ini aku datang ke Singapura menyandang satu sebagai pekerja asing. Dan dia akan membantu di rumah keluarga suamiku sendiri. Aku sadar. Ternyata aku memang diperlakukan seperti pembantu. Tapi aku masih gak nyangka. Secara hukum aku ini pembantu. Bukan istri sama, Mas Dini. Aku mau nanya sama kamu, Mas. Ternyata apaan? Kenapa di password ini aku sebagai tenaga kerja wanita pekerja asing? Kenapa aku bukan sebagai istri kamu, Mas? Kenapa? Lancang kamu? Kamu udah lancang, ha? Berani kamu? Mas, Mas. Kamu udah lancang banget ya? Mas, Mas. Aduh! Ya, Mas. Terus maksud kamu ini apa? Mas jelasin ke aku. Kamu butuh kejelasan. Oke. Aku akan jelasin sama kamu. Kalau aku gak pernah menganggap kamu sebagai istri sama aku. Terus kamu anggap aku ini apa, Mas? Kamu anggap aku apa? Aku cuma menganggap kamu sebagai pembantu di rumah ini. Supaya aku gak ngeluarin uang banyak untuk sengewa pembantu di rumah ini. Ngerti? Kalau begitu, Mas boleh kena kuncur ke Indonesia. Aku udah gak tau tinggal istrinya. Aku udah gak kuat, Mas. Kamu berani ngatur aku, ha? Ha? Aku yang seharusnya ngatur kamu! Sengit! Mas, jangan. Mas, jangan. Mas, jangan. Mas, jangan. Mas, jangan. Ya Allah. Mas. Bukan seperti ini hidup yang aku inginkan, Mas. Mas, janji kamu sama aku, Mas. Apakah aku bilangnya? Haa? Ah? Aduh! Ah? Ah! Sini. Mas, jangan. Mas, mereka bertemu. Aduh! Mat, yang diksaku lagi aku udah kekuat, Mas. Syukur. Oh, ampun uangnya Allah. Baby. Oh, 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 oh. Apa hebat? Hah? Baby, kamu itu tidak boleh melukai dia. Kamu tidak boleh menyakiti dia di tempat yang orang lain bisa melihat bekas lukanya. Nanti akan banyak sekali pertanyaan, dan itu artinya we have big problem. Oke? Hey, you dengar ya. Jangan pernah bilang kalau ini akibatulah dari kami. Understand? Iya, siap-siap, paham. Ini adalah hukuman buat kamu yang berlaku. Tauan. Kamu itu perempuan rendah. Dan kamu sudah bagus, aku bawa ke sini. Nasar manusia biada, buah. Aku jangan tahan tinggal di sini. Aku mahu pulang. Ya Allah, ibu. Aku pulang. Ibu yang tenang ya, bu. Sekarang ibu istirahat aja dulu. Selamat ya, Pak Benny. Selamat? Selamat untuk apa, dong? Istri Bapak hamil, Pak. Aku ini... Saya hamil? Iya, sekitar tiga bulan. Selamat ya, bu. Makasih, anak. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Hei, kamu mau mati ya? Hah? Kamu memang pantasnya mati. Tapi kamu jangan pernah berharap kamu mati di dalam pelukan ibu kamu, oke? Jangan mimpi, jangan mimpi, jangan mimpi, jangan mimpi. Oh ya, ayah yang lebih berhak. Ayah lebih berhak ya. Ayah tahu. Sudipun dan sudut dari perempuan kamu. Sudah mencari. Sudah mencari. Ya, suami istri. Pasti merasa senang kamu punya seorang anak. Istri akan dimanja. Disayang. Makanya dijaga agar ibu dan anak tetap terjaga gizi. Tapi tidak demikian dengan diriku. Suamiku malah menginginkan kematian bayi kami. Pak, tolong hantarkan saya ke alamat ini ya. Kamu ngapain makan itu, ha? Sini. Kamu makan ini. Sekali. Dan ini itu pagi hari. Biar kamu kuat kerja. Aku tuh puluh gizi yang bagus buat anak kita. Mas, aku makan mie instan sih, mas. Biarin aja. Biar anak kamu gak dapat gizi. Joloh, mas. Kamu tega banget sama anak kita sih, mas. Kamu gak kasihan, ha? Mas, kasihan. Oke. Kamu akan tetap makan tiga kali sehari. Makanya, mas. Kasihan. Tapi. Kamu gugurin kandungan kamu. Mas. Mas, sudah sampai ya? Oh, iya. Makasih ya, Pak. Makasih ya. Sebenernya itu rumahnya Benny Aku harus dari pingin apaan dekat sini Belum bisa pastikan Kalau Ina tinggal di sana Aku pikir Kehamilan aku membuat mas Benny sedikit itu Dan tidak akan menyiksa Ternyata Dugaan aku salah Dia yang bertuaku malah semakin bergigas Dan tanpa ada rasa kasihan Sengaja memukul perutku yang sedang hamil Aku hanya bisa berusaha mempertahankan Agar calonan aku tetap bisa hidup Ina Hendra Kamu kok sampai di sini Ya Tuhan Ina Itu kenapa jidat kamu Aku terjebak di sini Aku gak bisa lari Biar gimana pun Mas Benny itu suami aku Aku gak bisa ninggalin dia di sini Orang yang tegel jahat dan sama kamu Mas Terima kasih 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 Bagaimanapun Aku harus tetap menolong Ina Tapi Mas Aku mau bicara sebentar mas Ada apa? Mas Aku bersedia membagi hasil penjualan rumah ini mas Bagus dong kalau gitu Jangan belit sama suami Tapi mas Aku minta Kamu menceraikan aku Dan Jangan ganggu hidup Ina dan aku mas Kalau GOD Praikiraai Mas 強ang Kami 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 Siapa yang disini namanya Mr. Benny? Saya sendiri Berarti ini Mrs. Corsa dan ini Mr. Eddie? Iya, betul Tunggu, sebenarnya ada apa ini? Kalian semua ikut kita ke polis ofis Ada aduan ke kita Kalau kalian bertiga ini telah melakukan penganiayaan kepada saudari Miss Mustaina Siap Pak, apa-apa? Nanti you jelaskan semua di polis ofis Saya mohon jangan bawa mereka pak You siapa? Saya ini Mustaina, saya baik-baik saja Di sini tidak ada penganiayaan kok pak Semua ini hanya fitnah Jadi saya mohon nepasin Benny sama jangga orang tua Hanya Benny, apa yang saya mohon? Kalian semua ikut kita ke polis ofis Termasuk you Bawa mereka Ya Ya, apa yang terjadi? Pak, apa yang terjadi? You menyangkal bahwa you telah dianianya Apa itu betul? Iya pak You yakin? Iya, saya yakin Apa tak ada orang yang ancam you? Hingga you takut ngomong ke kita? Gak ada orang yang ancam saya kok pak Beneran Inna, kamu apa-apaan sih? Udah Hendra, aku nih gak apa-apa Gak ada yang ancam aku Beneran, aku gak apa-apa kok Tuh tunggu pak Ini ada yang salah pak Hei You yang aneh You harus dinasih tingkat tinggi You duduk kami yang tidak-tidak Eh, kamu bisa di penjara Karena kamu melakukan penjemaran Nama baik Mas, ini aku mohon Mas, maafin temen aku Hendra, dia gak tau apa-apa Aku mohon jangan sampai Ada lagi yang paling menuntut Udah, aku mohon jangan Ya udah Karena dia temen kamu Aku maafin Baik Masalah ini saya yang gak play Dan saya tutup kasus ini Ya pak Hendra Kamu sekarang pulang aja ya ke Indonesia Kamu jagain ibu aku Ya Inna, Inna Kenapa kamu udah ada cerita sebenarnya? Udah, kamu pulang aja Kamu jagain ibu aku ya Kamu hati-hati Ya Aku sudah menyanyiakan Kesempatan emas yang diberikan mas Hendra Untuk bisa kembali ke Indonesia Tapi itu semua akan kulakukan Demi menyelamatkan ibu Mas Aku udah batalkan semua tuduhan kamu Sama orang tua kamu Aku mohon, mas Kamu lepaskan ibu aku ya Aku mohon Lepaskan ibu aku, mas Kamu takut Aku ingat jalan Sama �eto Ibu Tapi kamu jangan senang dulu Mustahina Aku Kapan saja bisa menghabisi ibu kamu Kalau kamu berani melawan aku Dan juga melawan mama dan papa Aku mau salah kamu Kamu nyantiksa ibu aku Aku mau Kamu nyantiksa ibu aku Bu Arsih? Bu Arsih kenapa? Tolong dong Selamatin Inah Inah itu disana Dia disiksa sama Benny dan orangtuanya Nggak mungkin bu, Inah baik-baik saja di Singapura Enggak Inah itu disiksa disana Bu, kemana saya hampir bawa Inah ke Indonesia Dan saya hampir jeblosen Benny dan orangtuanya Inah itu disana diancem sama Benny Apa bu? Ibu aja kemarin disekap sama dua orang Yang ibu nggak kenal Ibu kirain ibu mau dibunuh Nggak taunya ibu cuma di video Terus dilepasin lagi Jadi Inah selama ini memberi keterangan palsu Karena ibu diancam mau dibunuh? Begitulah Kenapa mam? Pap Gak aja enak-enaknya Inah! You sengaja ya? Simp! You sengaja ya? You sengaja bikin makanan ini tidak enak ha? Your food is not good! You coba, you coba ini Hah? Hah? Maafin saya nyonya Cuma ada ini di dapur dan Sudah nggak ada teman-teman yang lain Makanya saya cuma masang itu Hei Inah! Kamu itu kenapa sih? Seneng banget bikin aku kesel Mama aku kesel Papa aku kesel Maksud kamu apa, Anna? Enggak banget Enggak banget Emu nggak bermaksud seperti itu Maafin aku Benny Benny Mungkin karena dia ini masih Punya rasa ingin yang besar sekali Untuk menjadi Mrs. Benny Karena di perutnya itu masih ada anak Terkandung di dalamnya Ya ampun perut aku Hey wake up! Cepat! You pergi ke kitchen! Huh? Tidak! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.